Selamat pagi Sampai ketemu Kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdunyow Mohon jangan menyebutkan nama dan identitas Dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Sambil sarapan Gimana ini mbak? Ya iya iya Aku mau nanya mas Misalnya kan aku cuti Terus Nggak bisa balik lagi ya Itu apa di playlist ya Bingin cuti tapi Binginnya nggak balik Nggak maksudnya kan Aku gini kan suami sama anakku kan Mau ini Mau ngancam pasporku kan Aku takutnya itu Aku nggak bisa balik gitu loh Akunya di bankris ya Mas Gini aja mbak Sampai ngomong sama majikan Baik-baik Halo Ya iya iya Sampai ngomong majikan Baik-baik Suamiku nggak sepakat Aku balik lagi ke sini Aku nggak bisa menyelesaikan kontrak Tapi aku ingin ketemu keluarga Kalau semisalnya Aku nanti nggak balik Ya anggapkan aku kirim surat beri kontrak Beri migrasi Tapi kalau aku sudah bisa sempat balik ya Berarti nggak usah Sampai tetap komunikasi sama majikan aja Yang baik Gini loh mas Sandro Kan ini kan majikan baru kan Yang sekarang Tapi aku lagi nunggu visa kan Nah kan Yang dulunya kan kakekku meninggal Nah terus aku kan cari majikan Udah dapet ini Terus sekarang aku nunggu visa Aku izin pulang satu bulan Nah terus Kemarin itu Suamiku sama anakku ngomong Tadinya aku izin cuti Satu bulan Terus sekarang ngomongnya Aku nggak boleh Ini mas Nggak boleh Balik lagi Aku mau ngomong ke agent Mau Aku takut nanti aku dipendah Aku Nggak ngomong Ntar aku pulang Aku takutnya nggak bisa balik lagi Terus aku di backlist Aku takutnya gitu loh mas Di blacklist sih nggak Oh nggak ya Di blacklist nggak masalah Tapi kalau majikan Semen kecewa Dan agent kecewa Dia bisa nulis surat Apapun ke Imigrasi Yang itu yang menjadi persoalan Iya Itu yang aku takutkan Mas Sandro Bingung aku sekarang Nggak usah bingung Ya ngomong aja Kalau agentnya Ngomong juga ke majikannya Ngomongnya Maksudnya sekarang Apa nanti Kalau aku bener-bener Udah di Indo Nggak bisa balik lagi ya Ya sekarang itu Ngomong baik-baik Semen ini nunggu Fisah dimana Di PT atau dimana Di agent Di rumah Di rumah kakek Nunggu Majikan lama Di tempat majikan lama Semen telepono Semen telepono sama Majikan baru Oh Iya Semen lebih baik Jujur dan terus Terang Menjelasin ini masalahnya Ya mas Jadi kalau Kalau Semen ragu Nggak bisa balik Ya sudah Cancel proses aja Ragu Aku mas takutnya Ngecewain itu Mas Makanya kan Mending Mending Semen Cancel proses aja Suruh cari CC lain Apa di dendam Nggak ada Dendam Kan ini masih Nunggu visa Iya Udah satu Tanggal berapa Tanggal 18 Kemarin loh Jelas Semen itu Pasti yang pertama Ngecewain Majikan Yang kedua Ngecewain Agent Itu pasti Sudah pasti Kalau Semen memilih Keluarga Tapi bagaimanapun Kita mau pulang Ke keluarga Agent dan majikan Kan Agent dan Dan majikan kan Nanti masih bisa Cari yang lain lagi Yang penting Cancel aja Yang penting Biar hitungannya Semen finish Iya Jadi jangan dipaksakan Kalau keluarga Nggak kasih Jangan dipaksain Karena aku kan Yang terakhir ini Kan 5 tahun Kan nggak pulang Ya kasihan juga Anak dari kecil Dari umur Belum ada 3 tahun Lah aku tinggalin Kan Mas Andro Terus Dianya sekarang Ini nyuruh aku pulang Tapi aku Mau nambah Satu kontrak Lah udah Pikirku gitu Tapi sekarang Udah ngacem-ngacem gitu Takutnya Ntar aku ngecewain Ya Majikan juga agent Gitu loh Dari kemarin Aku bingung Ngomong ntar aku Di denda Dimarahin juga Semen maunya kabur Itu pilihan yang salah Ini loh Tapi nggak ada denda ya Mas ya Nggak Nggak Denda itu enggak Jangan mikirin denda Mbak Aku itu yang Semen cuman ganti rugi medikal Cuman Belum 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 medikal Belum medikal Mas Andro Cuma Ya always cancel aja Cancel aja Cancel proses Sudah Ngomong Diterima Nggak diterima Mau marah Mau ngamuk Ya sudah Soalnya Anak Indonesia Mohon maaf sekali lagi Kok saya ngomong Anak Indonesia Teman-teman itu Kadang-kadang Nggak bisa konsisten Gitu loh Saya bukannya marah Ya keluarga Diutamakan Tapi Saya belum nambah Itu telepon dulu Sama keluarga Rundingan dulu Jangan diputusin Ya jangan diputusin sendiri Kalau diputusin sendiri Semen cuman bingung Ya Cancel aja prosesnya Pro nanti misalnya Aku di rumah Pingin kesini lagi Masih bisa ya Ya bisa Semen Berapa kali finish Ejun kan banyak Cuman ya Jangan Jangan membiasakan Nggak konsisten Gitu loh Omongan Jangan Jangan kita itu Isuk sore Sesuk Isuk delih Mbenih tempe Mbenih gaduh-gaduh Kan Susang Jadi Wong Jadi ini Nggak percaya Karena YDW Jadi Saya nggak Cuman Ejen-ejen itu Bojoku dulu Bojoku aja Nge-proses Anak-anak juga Kayak gitu Datang Minta-minta Mohon-mohon Masalah Udah ditulungi Udah dikasih Gini Tinggal datang Eh Sesuk-sesuk Semorong Mbak Aku nggak mau ya Aku nggak bisa Tekor Indonesia Wis dibantu Ngrewangi Proses Senang Hongkong Wis Sampai finish Kerjuan enak Oke Enak Majikan Gak enek masalah Masalah keluarga Disangkut-sangkut Anaknya Gak enek Nunggu Telungulan Ngejak mulai Kan Itu loh Mbak Yang menyebabkan Satu persatu Satu orang Ketika Ejen-ejen Kecatu Yang seperti itu Yang tidak Kekonsisten Dan komitmen Akhirnya Kau wabene Proses kan Dua Mu IKB Iya Disini IKB Seng api-api Akan didelok Dari Dilek Salahku Emang Nggak Ijin Dulu Itu loh Mas Salahku Disini Pelajarannya Besok itu Itu Ya setiap Menambah kontrak Aku kan Nggak bilang Udah tanda tangan Aku terus ngomong Dianya Oke lah Oke lah Tapi yang kali ini Kayaknya Dianya Bener-bener ini Ya rusak Keluarga Masih aku Dari uang laneng Nek Udah dipamiti Enek masalah Enek persoalan Ya tak luk No Bojuku Pasti Saiki Mutus Sesuatu Aku udah Diajak Ngomong Giliran Enek persoalan Aku ganti Ngancem Ya Ya sama Enggak Enggak ada Beda-beda Juga Lah Yang jenengnya Umah-umah Rumah Tangga Ojo Ojo Sak Karpe Dewe Digagas Karpe Dewe Makanya Perceraian Itu Banyak Terjadi Itu Karena Kayak Gitu Sing Pertama Suami Enggak Memenuhi Bojone Pengen Kolek Dewe Kebalik Kebalikannya Kebutuhan Enggak Ini Saya Bicara Saya Bicara Jadi Pengalaman Pengalaman Walaupun Itu Tidak Berlaku Kesamen Atau Enggak Kesemua Orang Tapi Perempuan Itu Kalau Sudah Ada Duit Banyak Semua Enggak Butuh Laki-laki Tapi Kebalik Kalau Laki-laki Banyak Duit Malah Perempuannya Banyak Kadang-kadang Seperti Itu Kebalik Itu Psikologis Kalau Sudah Bisa Sendiri Maka Dia Enggak Butuh Butuh Pun Dia Mikir Dan Milih Enggak Apa Dicancel Aja Daripada Semen Kabur Mulai Terus Enggak Balik Mene Membuat Rekod Semen Enggak Pas Ngomong Aja Ternyata Aku Enggak Bisa Jadi Majikan Baru Kamu Cari CC Lagi Yang Baru Aku Udah Gak Bisa Nambah Ini Keluarga Aku Ngancam Aku Dan Aku Udah Gak Pulang Ya Wes Aku Tak Ngerusin Keluarga Aku Sih Tidak Wc Goodbye Sih Gak Apa Apa Boleh Buat Keluarga Kan Semen Keluarga Kan Iya Mas Antro Apa Milik Keluarga Sudah Kan Ngomong Cuti Satu Bulan Katanya Enggak Baru Pulang Terus Sudah Lama Sudahlah Sudah Cukup Katanya Bilang Gitu Kan Aku Udah Nggak Sekolah Anak Ben Bilang Gitu Aku Udah Sekolah Pulang Aja Pikirnya Ibu Kan Nambah Lagi Dua Tahun Udah Sudahlah Terus Sekarang Ini Kalau pulang Udah Nggak Bisa Balik Lagi Paspor Mau Diambil Mau Dirampas Sama Dia Aku Takutnya Ntar Nggak Nggak Bisa Kesini Lagi Yang Ngecewain Majikan Juga Agent Aku Gitu Mas Sandro Ya Nggak Cuma Ngecewain Agent Dan Semua Sama Itu Mengecewakan Banyak Orang Terus Ntar Aku Mau Kebelakang Ngi Kan Aku Nggak Tahu Ntar Aku Ngin Kesini Lagi Aku Nggak Bisa 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 Banyak Yang Kayak Gitu Tapi Saya Berharap Ketika Semen Telepon Sama Saya Semen Lebih Mengerti Dan Memahami Bagaimana Menghargai Orang Lain Menghargai Bucu Menghargai Juga Manusia Yang Lain Jadi Jangan Dilihat Mereka Ejen Atau Majikan Juga Tapi Lihatlah Mereka Sebenarnya Orang-orang Yang Berharap Semen Tapi Harapan Itu Terkecewakan Dengan Semen Karena Semen Semen Harus Memilih Dan Semen Memilih Keluarga Ya Sudah Sampaikan Kalau Saran Saya Menjadi Manusia Yang Bertanggung Jawab Itu Memang Gak Gampang Tapi Minimalnya Semen Sudah Telepon Saya Saya Sudah Belajar Menyampaikan Jadilah Kita Manusia Yang Bertanggung Jawab Jangan Balik Koceng Jangan Buang Muka Jangan Pergi Tanpa Pamir Jangan Main Kobar Kabur Tapi Yaudah Kalau Dia marah Dia teriak Gini Gini Ya Sudah Intinya Cancel Proses Itu Tidak Ada Denda Kalau Belum Ada Medical Dan Baru Masuk Misalnya Ntar Minta Ganti Ruki Itu Dikasih Gitu Tidak Apa Ya Mbak Lapor KCRI Kalau Minta Ganti Ruki Minta Resit Lapor KCRI Gak Ganti Ruki Mbak Oh Iya Gak Ada Ulang Dulu Mbak E Udah Pulang Dulu Ben Ganti Ganti Utang Sampaikan Ke Ejen Cancel Proses Saya mau Pulang Oh Ngomong Gitu Mas Santro Alasan Apa Keluarga Sampai Hitungannya Masih Finish Soalnya Mbak Meninggal Oh Gitu Mas Santro Kalau Nanti Kalau Berani Sendiri Cancel Di Imigrasi Belum Dia Majikan Baru Belum Masuk Imigrasi Cancel Siap Siap Telinganya Telinganya Panas Majikan Ejen Mungok Mungok Bers Pasti Iya Itu Baju Kuda Di Sana Semua Mbak Yuli Tapi Kemarin Waktu Eston Visa Itu Sekalian Mengajukan Itu Majikan Baru Tapi Kan Itu Masih Cuma Tanda Tangan Doang Data Bahwa Menyatakan Sampai Dapat Majikan Belum Di Apapain Untuk Proses Ex Sampaian Proses Itu KJRI Dulu Mbak Oh Ya Ya Allah Proses Itu KJRI Dulu Terus KJRI Terus Ejen Itu Harus Punya CAPT Dulu Dilan Sama PT Setelah Itu Baru Masuk Ke KJRI Setelah Satu Minggu Dari KJRI Keluar Balik Ke Ejen Baru Ejen Masuk Imigrasi Begitu Proses Mbak E Oh Ya Allah Makasih Dan Masuk KJRI Dan Masuk KJRI Itu Harus Ada Lampiran Medical Mbak Sampai Kan Dorong Medical Dorong Medical Berarti Dorong KJRI Ini Cik Belum Dia Apa Oh Ya Mumpung Ya Makanya Yang Cepet Langsung Ngomong Kangen Kangen Yang Nanti Kalau Nanti Nampak Rumah Paspor Disimpen Yang Baik Dan Benar Nah Dititip Nah Dititip No Baru Nampak Oma Jangan Sampai Ilang Soalnya Kalau Paspor Ilang Atau Kebakar Itu Nanti Bayari Mahal Nanti Nanti Kalau Kepengen Lagi Ke Hongkong Koleng Koleng Kita Mana Tau Bisa Cari Majikan Bisa Mbak Bisa Yang Penting Sampai Harus Konsisten Kalau Mau Niatnya Balik Lagi Nanti Minta Ijen Suami Anak Keluarga Waktu Berangkat Harus Berangkat Iya Mbak Mbak Yuli Ini Kalau Nunggu Bisa Di Rumah Masuk PT Apa Enggak Mbak Yuli Yang Penting Sampai Nanti Bawa Sampai Harus Waktu Pulang Itu Bawa Proses Kontrak Kerja Dengan Mbahnya Yang Meninggal Terminit Kalau Terus Enek Kan Kontrak Kerjanya Sampai Harus Minta Ya Itu Masih Di Jadi Minta Itu kan Dokumen Sampai Minta Sampai Harus Bawa Itu Kalau Enggak Ada Itu Sampai Harus Masuk PT Nanti Menting Intinya Mbah Bia Caranya Sampai Intinya Enggak Usah Takut Itu Dokumen Sampai Sampai Minta Kayak Gitu Ya Jadi Kalau Sampai Mau Proses Nunggu Visa Di Indonesia Sampai Harus Punya Atau Pegang Kontrak Kerja Dengan Mbah Yang Meninggal Kemarin Terus Habis Itu Fisa Dengan Mbah Yang Meninggal Kemarin Ya Terus Surat Yang Lama Ini Yang Kakek Meninggal Itu Terus Sama Surat Kematian Minta Foto Kopinya Kalau Boleh Kalau Enggak Boleh Sama Surat Sampai Terakhir Kerja Kapan Itu Kan Ada Surat Kematian Apa Yang Disini Ngomong Itu Ya Semongceng 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 Dikasih Kopinya Boleh Kalau Enggak Lihat Surat Ada Surat Dengerin Aku Dengerin Aku Ngomong Semongceng Boleh Minta Kopinya Dikopi Kalau Enggak Boleh Semongceng Foto Pakai Wawis Sampai Foto Yang Penting Ada Itu Ada Itu Kemarin Kan Aku Ada Di Kotak Surat Masih Ke Masih Kan Iya Ada Tapi Kan Gerung Tentu Boleh Minta Boleh Ngopi Ngomongnya Ada Tapi Belum Tentu Tapi Rangnya Baik Loh Minta Kopinya Kok Kopinya Nek Dapat Kopi Dari Majikan Semongceng Nah Semong Kasih Aku Kopi Star Bahkan Gitu Paham Gak Aku Ini Pikiranku Masih Ini Ntar Aku Jomel Ini Gak Apa Semakin Takut Semakin Jomel Nanti Gak Ada Yang Bisa Ngomelin Sampai Yang Bengek Bengek Maleng Aku Kalau Sampai Yang Bingung Baru Nanti Jomelin Malah Di Intimidasi Nanti Aku Mau pulang Dulu Bisa Bisa Cancel Aja Proses Suami Nyuruh Pulang Gak Jadi Cari Majikan Aku Gak Mau Ribut Dipegat Gitu Gak Gak Apapain Itu Baru Interview Dapat Majikan Cocok Gitu Aja Gak 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 Sampai Proses Sampai Mulai Terus Gak Balik Pertamanya Aku Nggak Ngomong Aku Nyari Majikan Tapi Aku Nunggu Visah Di Rumah Tapi Danya Bilang Kalau Kamu Nunggu Visah Di Rumah Kamu Harus Masuk PT Dulu Jadi Aku Bingung Tadinya Mbak Yuli Minta Agak Panjangan Waktunya Gitu Loh Karena Aku Yang Terakhir Ini 5 Tahun Gak Pulang Gitu Katanya Kalau Aku Nunggu Visah Di Rumah Aku Masuk Mbak Yuli Terus Yaudah Aku Tandatangan Disini Terus Nunggu Visah Disini Terus Mau Pulang Gitu Gak PT Pertamu PT Dibayar Apa Ngupil Ngupil Gak Gak Ngomong Gak Gak Mbak Gak 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 Yang penting Surat Kontrak Finish Kontrak Terminit Tadi Itu Semuanya Surat Semen Bawa Saya Mongcing Kontrak Terus Last Payment Surat Terminit Kontrak Surat Finis Sampean Tanggal Berapa Terakhir Dimajikan Itu Semua Semen Pegang Kalau Semen Gak Mau Masuk PT Wis Jelas Kan Dan Lapor Sama Ejen Segera Jadi Tunda Nanti Setelah Diproses Sama Dia Kalau Dia Udah Terima Uang Dari Majikan Dia Pasti Akan Proses Tapi Kalau Dia Belum Terima Uang Dari Majikan Samen Cancel Oke Kalau Dia Sudah Terima Juga Dari Majikan Biar Dia Nyari Anak Yang Lain Wisa Ejen Itu Tidak Akan Memproses Kalau Majikan Belum Tanda Tangan Dan Ngasih Duit Samen Kan Gurung Di Tanda Tangan Tangan Ton Tangan Tangan Satu Tangan Tangan Sen Visah Tangan 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 karena dia sudah ada yang mau majikannya kan kayak gitu tuh halo iya, iya, iya mas Andro paham kan oke, gak usah takut domelius biasa gak usah, gak usah bingung gak ada hak orang mengomeli sampean ini, ini nya gak masalah gak bisa maksa dia oke sampean gak ada yang bisa maksa sampean untuk menentukan jalan hidup umur berapa sampean aku 40, tak tua 40, Fian oke, pulang dulu gak apa-apa 6 bulan, 3 bulan lebaran di Endo pulang sih, ngecas-ngecas kalau bojone sih ngecas kan pikirannya jernih anakku kasian juga lah iya anak juga tapi kan kalau bojone ngecas maksud anak to bojone orang ngecas ngomong iyo eh mas Andro eh sekalian kenapa mas Andro sekalian nanya anak anak lulusan SMA pengen proses ke Jepang itu gimana oke siap kita udah ready nih maret aku ke Jepang Februari rencana pulang nanti di Indonesia langsung tak ternama ini apa LPK ini cewek loh mas Andro loh tambah seneng nanti dia bisa bahasa casciscus cascoscos nangkono tak gaya perusahaan pisan mas Andro kasih mas pertamanya gimana gimana gitu mas Andro iya sampe pulang dulu ya sampe pulang dulu aku Februari juga mau pulang nanti kan hubungi mas Andro ya nah nanti kan bisa tak tunggu di PT nya bareng atau berangkat bareng saya juga boleh sudah ada satu anak juga tadi yang janjian sebenarnya kalau di total mungkin anak 5 sampe 10 makanya nanti saya mau bikin konten juga LPK nya terus saya maret juga mau ke Jepang nya jadi biar semuanya enak dan bisa dipercaya tapi dia pingin ke ini loh mas Andro ke yang apa kayak pabrik itu loh iya ya mbak sekarang ya saya pabrik ya pertanian ya pengolahan makanan ya ya nurse ya pariwisata pokoknya 14 bidang pekerjaan oh iya makasih mas Andro nanti nanti gini kalau dia kalau dia mau persiapan ya sekarang suruh les bahasa Jepang yang menghadapi ujian N5 oke masih sekolah apa enggak masih oke jadi pulang sekolah cari les-lesan bahasa Jepang yang judulnya nanti lulus N5 lulus oh yang judulnya lulus S5 N N kan N N5 sammen tak jelasin ya jelasakan enggak enggak paham sammen maen tapi minimalnya sammen ngerti jadi Jepang itu ada namanya namanya JLPT ujian kemahiran dalam bahasa Jepang ya JLPT Japanese Language PT nya itu apa bahasanya Rodo Angel JLPT atau Nek Ngarani tes apa ya tes SSB bukan pokoknya tes kemahiran dalam bahasa Jepang itu wajib dikuasai oleh siapapun yang ingin belajar ke Jepang atau bekerja di Jepang jadi kemahiran bahasa Jepang nah karena dengerin aku aku kalau ngomong dengerin dulu jangan dipotong kok mesti heran aku jadi karena aku penjelasannya itu panjang kalau sammen enggak bisa menerima penjelasan panjang nanti pemahamannya sammen pendek-pendek gitu loh kalian semuanya enggak menjadi enggak mau jadi pendengar yang baik maunya hanya pengen dengar gitu loh sekarang gantian aku yang ngomong soalnya kan sammen tanya tak jawab jangan diayal perhatikan aja nanti baru giliran sammen ngomong tambah soe ngomong jadi ada tes JLPT mumpung dia SMA suruh cari tahu JLPT ya tes kemahiran bahasa Jepang terus selama dia masih sekolah kan bisa dicicil dia mulai les yang tujuannya nanti ikut ujian JLPT enggak apa-apa di Sambi nanti kalau dia bisa lulus N5 nanti begitu masuk PT dia ikut ujian 6 bulan itu N4 atau N3 kalau sudah dia mahir di N3 itu boleh gampang oh punya itu ya kuncinya itu N3 itu sertifikatnya makanya mumpung JNOM udah diisi jadi nanti biar gak berk belajar setelah sekolah berk itu kan kebebani kan cuman batasnya 6 bulan karena ujian JLPT itu setahun ada cuman 2 kali penerimaan kerja penerimaan kerja atau penerimaan mahasiswa baru program biasiswa itu kalau JLPT syukur-syukur kalau dia punya JLPT terus sekolah Yapik daftar biasiswa Mambuso Departemen Pendidikan Jepang malah gak usah langsung kerja dia sekolah dulu tapi dibayari karo nyambi part time itu malah bisa terus tergantung makanya ngomongnya mbak arek yang SMP tas lulus SMP SMA itu masih ada persiapannya panjang tapi ngomongnya sama Uwes Kadung lulus SMA ya weh mau gak mau ada 6 bulan sampai 1 tahun dia mau belajar jadi gini loh ini kan ibu ibu pensiunan Hongkong anaknya 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 di Jepang orang melok pensiunan Hongkong itu jenisnya gak maju-maju dia pengennya kesana memenang memenang kan dia kelulusannya kan tahun ini kan bulan 5 bulan 4 katanya tapi dari sekarang dia udah ini cepet cari info aku mau kesana kesana gitu jangan jangan nyuruh sama maknya suruh tonton konten saya kok dia yang muda kok aku tak sadui orang adikku masih mak-mak ini gak bisa begitu aku adikku kelas 1 SMA itu kupingnya panas kamu besok mau jurusan apa terus kalau mau jurusan apa kamu nanti UNPTN kamu harus tes lebih dari 3 saya suruh cari tes D1 D2 D3 D4 S1 itu sebanyak mungkin informasinya akhirnya di kelas 3 telung tahun loh nyeko ini di kelas 3 dia ikut ujian tes yang universitas negeri lah intinya itu sampai 9 tes dia tes 6 kali sudah kurang 3 dia sudah diterima 3 tempat itu jenengi strategi jadi lowongan itu dicari lebih dari satu tes ujian itu dicari lebih dari satu supaya nanti kalau tidak diterima A terima B tidak B terima C tidak terima C terima D kan gitu kalau dia ikut tes ujiannya 9 kan kemungkinan diterima kan tetap ada daripada dia cuma tes 1 kali kalau ditolak kan melomos iya 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 nah makanya kalau dia sekarang belum lulus nah bagus pokoknya otaknya masih fresh ya belajarlah bahasa Jepang kalau perlu mau bahasa Jerman sekalian yang tambah keren tapi Jepang aja udah keren nanti kalau bayarannya sampai 4 8 70 kalau di Jepang minimal 16 juta sampai 20 juta itu tanpa lembur kan sudah Hongkong kan 9 juta 10 juta kan 2 kali lipatnya dan itu berpeluang untuk bisa jadi permanen residen di Jepang loh kan itu jenengnya kemajuan halo iya iya enggak 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 kayak ibu enang Hongkong anak ikan melok nenang Hongkong aduh bagaimana jangan jangan aku enggak rela anakku ke situ jangan enggak ayo ke Jepang boleh kita susun bareng-bareng ntar aku bilangin suruh khusus bahasa dulu suruh nonton kontenku ya dan minta doa sampai anakku ya mudah-mudahan Maret saya berangkat kerjasamanya bisa deal biar enak bayarnya enggak larang-larang cukup 30 juta 30 juta 25 sampai 30 juta bisa berangkat pinginnya begitu saya enggak sampai seket juta enggak sampai satu juta keponakan ku yang dua itu kan udah udah beberapa bulan di sana ya mas santro itu ya cantok 50 anak aku enggak kepingin sampai 50 30 berangkat kalau bisa terakhir terakhir penerbangan itu yang ceweknya itu bayar 13 berapa terus yang cowoknya itu 20 yang terakhir dia mau terbang itu loh mas santro kalau kalau terbang itu dia beli tiket sendiri kalau sama kita dia beli tiket sendiri visa soalnya turunnya visa itu 2-3 bulan visa itu 2-3 bulan tiketnya beli sendiri kalau tiket yang murah-murah 5 juta loh berarti yang masuknya 30 itu belum termasuk tiket gitu mas santro belum tapi total biaya pendidikan semuanya selama 6 bulan makanya kalau anak sang main pintar bisa N3 malah kalau bisa nyari biasiswa malah biasiswa tambah keren sekolah nangkono S1 ayo tawarannya oke selama masalah itu belum terjadi tawarannya banyak makanya nanti aku kenapa nanti aku pengennya anakku suruh telepon ke mas santro sendiri gitu kalau mau kalau kalau udah telepon kan enak aku kan bisa ngarahin dia gitu loh mas santro kemana ibunya terus yang disuruh nyari info ibunya udah tua ini pikirannya udah aduh ke cabai ke sana ke sini udah pikun ke cabai ketemu lawak ke jahe minyak goreng bapaknya juga belum tak jatah juga kalau masih sekolah kan masih fokus di pelajaran mas santro belum kesana-kesana kan kalau udah tua gini udah campur aduk gini udah gaduh-gaduh ya makanya diarahin aku dulu sekolah dan pengen kemana-mana juga gak nanya ibuku kok adikku juga sampai di Jepang gak pernah nanya-nanya ibuku pokoknya bu aku mau sekolah selesai gitu bu aku kerja juga di gole itu kalau saya menjelasin orang tua itu bingung anak sekarang minta kasih minta kasih terus ya akhirnya minta terus sarannya minta arahan juga minta kalau aku tak curah aku pingin tak bawa ngok aku pingin tak peta yang jenom karuan kalau dia dari cara saya ngomong dan dia sakit hati dia pergi mental tempe karuan gak usah boleh yakung tapi kalau dia ngerasa bahwa apa yang saya sampaikan itu benar dan itu demi masa depannya dia dia mulai berpikir dia beranjak besok pasti telepon lagi enggak kalau anakku ini enggak 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 gitu maksudnya enggak marahan enggak apa gitu enggak enggak aku kan enggak tahu sama yang ngomong sama aku yang ngomong kan beda oh iya aku kan yuk pinter nek kongkong ngegas mbak bener gak iya kan kan sekalian ngetes nyalinya dia mas handro enggak kan dia kan sekarang sama aku doang sama emaknya doang kan ngomongnya jadi udah terbiasa sekarang dicoba dia untuk sama orang lain gitu loh mas handro makanya nanti suruh nontonin kontenku terus nanti kontenku terus nanti sampai di Jepang juga aku juga akan pasti akan konten terus oh iya menunjukin disana seperti apa prosesnya seperti apa dan bagaimana yang sudah ada disana itu pasti karena saya kan saya kan gak mau berdasarkan katanya makanya setiap konten saya itu harus datanya akurat iya 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 oke iya mas handro makasih banyak makasih banyak makasih banyak mbak yuli mas handro ya sehat terus ya semoga sukses terus oke semoga mbak nungun matur mbak nungun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semuanya keep stay tune my youtube channel and see you next video bye-bye